Saya tuh pernah gagal interview user karena gak bisa jawab pertanyaan teknikalnya Halo, selamat datang kembali di Youtube Channel Terima kasih buat kalian yang udah ngunjungin channel ini Kali ini saya akan coba sharing ke kalian tentang pengalaman saya Jadi kalau di judul video saya tulis pengalaman gagal interview user karena gak bisa jawab technical question Jadi kayak ada pertanyaan teknikal tapi saya yang bisa jawab Gimana sih ceritanya? Oke, ini sebelum kita memulai kalian bisa klik dulu tombol subscribe channel ini biar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik buat kalian tentunya Oke, nah ini sebenarnya pengalaman yang udah terjadi cukup lama Jadi sekitar mungkin tahun 2015 ya Jadi kalau kalian udah sempat lihat video saya sebelumnya saya sedikit banyak pernah menyinggung nih kenapa sih saya gagalnya Nah, disini lebih spesifikan saya share ke kalian saya tuh pernah gagal interview user karena gak bisa jawab pertanyaan teknikalnya Hmm, jadi seperti video sebelumnya saya sempat share sedikit kalau interview user kadang di beberapa perusahaan itu ada user yang nanyain teknikal ada juga yang nanyain non-teknikal ada juga yang nanyain mix jadi teknikal nanyain, non-teknikal juga nanyain ya siapa sih yang tahu itu depend on company jadi setiap perusahaan tuh punya setelah sendiri-sendiri lebih tepatnya ke usernya jadi setiap user tuh punya cara sendiri-sendiri Nah, saat itu saya sedang rekrutmen di salah satu perusahaan Perancis namanya Alstom Power yang saat itu diakuisisi oleh GE ya tahun depannya kalau gak salah jadi cukup seru awalnya saya dipanggil tes di salah satu institut di Jawa Timur of course, pasti kalian tahu institut apa nah, di situ saya panggil tes tuh nah, ini yang cukup menarik karena di tes awal itu yang dipanggil itu adalah 150 peserta jadi cukup sedikit kalau menurut saya skala rekrutmen 150 peserta 149 itu dari alumni institut teknologi yang ada di Surabaya dan satu dari alumni universitas lain itu saya jadi bisa kalian bayangkan kalian ikut tes seleksi kerja kalian adalah salah satunya orang dari universitas lain dan kalian bersaing dengan 149 orang awalnya nervous ya atau merasa wah pasti gagal nih tapi ternyata bisa nah, tesnya apa aja sih? nah, urutannya gini nih jadi biar nanti ceritanya lebih gampang dan kalian lebih dapat mencerna atau mungkin nanti kalian juga dapat kesempatan tes di perusahaan yang sejenis atau sama gitu jadi awalnya kita dipanggil tes dulu nih panggil tes, dapat undangan tes kan ya tesnya di Surabaya nah, di kampus juga nah, abis itu tes tes pertama itu bukan psikotest saat itu tuh tes teknikal jadi psikotestnya nggak ada ya seingat saya jadi cuma teknikal tes jadi ada sekitar 150 soal teknikal nah, dari situ nanti akan lolos untuk lanjut ke interview HRD nah, abis interview HRD lanjut ke interview user nah, dari user nanti medical check up udah deh, beres cepet kan nah, tapi ternyata saya cuma sampai di interview user di interview user ini cukup menegangkan karena yang tadi saya bilang saya tuh gagal karena saya nggak bisa menjawab pertanyaan teknikal for your information jadi ini adalah interview user pertama saya setelah saya lulus kuliah jadi kayak pertama kali sebelumnya belum pernah jadi buat kalian ini mungkin berguna banget buat experience lah kalau kalian masih fresh graduate dan mau interview user atau mungkin ada rencana atau mungkin udah dapet panggilan interview user apa aja sih yang perlu saya persiapkan nah, saat itu ya namanya baru lulus ya saya tuh nggak pribar banyak jadi saya cuma belajar seperlunya tanpa tahu spesifiknya kemana gitu akhirnya datanglah saya interview dan ditanyainlah salah satu pertanyaan yang teknikal dan sebenarnya ketika saya udah selesai tes atau mungkin udah sekian kali saya tes itu saya ngeliat pertanyaannya itu sebenarnya gampang karena saya nggak prepare akhirnya saya salah jawab jadi dulu dia nanyain sesuatu yang teknikal di bidang mechanical engineering karena saya adalah alumni training mesin nah, udah ditanya nih saya jawab jawabannya no gitu ternyata tidak gitu ternyata diulang lagi pertanyaannya yakin jawabannya tidak yakin nggak saya bilang tidak lagi gitu terus dia sampai kalau nggak salah 4 atau 5 kali dia menanyakan hal yang sama dan saya juga insist menjawab di pertanyaan yang sama di jawaban yang sama saya jawab tidak semua dan akhirnya si usernya kayak lihat-lihatan sama HRD hmm, ini nggak cocok banget nih gitu awalnya sih saya kira ah, ini pasti pertanyaan jebakan nih jadi kayak dia ingin menguji keberanian saya dalam mempertahankan pendapat yang benar ternyata setelah saya keluar dari ruangan tes saya dapat pengumuman saya tahu saya jawab pertanyaan yang fatal salahnya jadi kayak itu sangat memalukan lah sebagai lulusan teknik mesin menjawab hal seperti itu secara teknikal bisa dibilang saya kualitasnya sangat jelek at that time jadi gagal nah, buat kalian teman-teman nih fresh graduate yang saatnya lagi survive nyari kerja dan udah ongoing atau mau interview user di suatu perusahaan saya sarankan kalian jangan lupa untuk persiapan teknikal jadi kayak jawaban-jawaban teknikal teknikal knowledge itu penting banget terus mungkin kalian bingung nih teknikal knowledge yang seperti apa saya kan kuliahnya banyak nih bang saya kuliah matematika saya kuliah kalah kulus saya kuliah ekonomi atau apapun itu semua SKS kah? enggak jadi jangan belajar semuanya nanti kalian pusing ini bukan sidang skripsi jadi ini cuma interview nah untuk menseleksi apa aja sih yang bisa kalian pelajarin atau bisa kalian persiapkan untuk interview user itu sedikit mudah atau cukup mudah yang pertama yang paling gampang itu kalian lihat dari job description di posisi yang kalian lamar jadi kalau ngelamar kerjaan itu kan ada job description tuh job description tuh kayak pekerjaannya apa aja sih di posisi ini nanti kamu ngapain terus kamu reportingnya ke siapa aktivitasmu apa aja itu ada semua disitu nah setelah itu kamu tinggal baca-baca tuh kira-kira ambil tuh yang kata kunci yang penting contohnya bisa mengoperasikan dan memprogram atau mungkin bisa melakukan ini, ini, itu nah itu kalian catat tuh kalian pelajarin itu kalau saya sebagai anak mesin ya contoh nih biasanya job requirement-nya atau job description-nya itu bisa melakukan analisa oil lah contohnya gitu atau mungkin bisa membaca vibrasi berarti saya harus belajar keras untuk tahu lebih banyak nih masalah oil atau mungkin tahu banyak lebih banyak nih tentang vibrasi seperti itu nah itu biasanya udah didetalkan sih di posisi kalian tuh ngapain aja nah kalian pelajarin itu karena berdasarkan pengalaman pribadi saya pertanyaan teknikal itu gak jauh-jauh dari yang ada di job description nah itu yang bisa kalian lakukan untuk pertama kali nah yang kedua setelah kalian udah prepare nih udah baca-baca job description udah belajar juga nah kalian coba cari profil salah satu karyawan kah atau mungkin salah satu employee di perusahaan mana yang memiliki posisi yang sama dengan yang kalian lamar tapi saya sarankan di perusahaan yang sama jadi kalau kalian sedang melamar di perusahaan gandum makmur gitu ya nah kalian cari nih di gandum makmur posisi apa nih contohnya electrical engineer nah kalian cari tahu electrical engineer di gandum makmur tuh ngapain sih kerjaannya oh ini-ini tuh nah biasanya di linkin atau di social media ada tuh yang sharing kerjaan saya di perusahaan itu apa aja sih nah itu kalian bisa pelajarin disitu jadi at least ketika kalian udah datang ke interview kalian tuh udah siap untuk bekerja kasarannya jadi kayak sekalipun kalian belum diterima tapi kalian udah tahu nih kerjaannya nanti ngapain terus saya harus bisa apa terus apa kontribusi saya itu penting banget karena banyak banget orang tuh yang persiapan ketika mau interview user itu bingung mau nyiapin apa karena yang disiapin banyak nih dia buka mati di kuliah dari SKS pertama kali semester 1 sampai semester 8 ujung-ujungnya apa kamu gak dapet apa-apa karena gak tepat sasaran dengan apa yang kamu persiapkan begitu pula kalau kalian masuk ke satu perusahaan mungkin perusahaan startup yang baru nih di posisi atau mungkin perusahaan yang bergerak di bidang otomotif atau apapun itu pelajari job description terus cari kata kuncinya dan lihat background kalian apa aja sih yang bisa saya persiapkan atau mungkin apa aja sih yang bisa saya pelajarin dulu sebelum saya datang ke interview ya saya rasa dengan persiapan ini at least kamu udah memegang 60% sampai 70% kunci kesuksesan kalian dalam interview kerja jadi buat kalian yang mau interview user jangan pernah melupakan yang namanya persiapan technical knowledge karena kadang itu user nanyain itu walaupun ya di beberapa perusahaan itu ada juga user yang gak nanyain sama sekali tentang technical apakah abang pernah? ya saya pernah interview di beberapa perusahaan itu gak ada dia nanyain technical sama sekali jadi pertanyaannya itu non-technical dan kita susah menebaknya antara kita diterima atau tidak karena kalau non-technical kita gak tahu jawaban kita bener atau salah tapi kalau technical itu kita bisa yakin dong oh jawaban saya tadi bener jawaban tadi saya salah gitu karena ya itu tadi depend on your company depend on user juga karena tipe-tipe user kan beda-beda mereka punya cara sendiri dalam melihat apakah calon kandidat ini bisa bekerja sama saya atau tidak seperti itu mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan kalau kalian punya pertanyaan terkait persiapan untuk interview user apa aja sih bang kalian bisa share juga di kolom komentar bang saya mau interview di perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan untuk posisi planner kira-kira apa sih yang bisa saya persiapkan saya akan coba balas satu persatu supaya inilah kalian punya gambaran tapi juga bukan sebuah jaminan ya ketika saya kasih jawaban atau kisi-kisi atau tips kalian bakal diterima 100% enggak karena dalam proses interview itu ada banyak banget pertimbangan yang diambil dari si rekruter jadi enggak hanya jawaban nampung ketika interview tapi ada poin-poin lain yang bisa jadi pertimbangan untuk mereka ngambil sebuah keputusan yes or no-nya oke thank you buat kamu yang udah kunjungi channel ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya oke see you next time selamat menikmati